Hai halo teman-teman ketemu lagi dengan saya di Rayo di channel video saya kali ini teman-teman mau bahas sedikit ya ini mobil brio ya jadi lampunya mati sebelah kiri yang nyala cuma sebelah kanan aja yang kirinya tidak nyala sama sekali nah teman-teman kalau misalnya saya mengalami permasalahan yang sama jangan panik ya temen-temen ya Nah untuk mobil ini permasalahannya itu ada di soket ya jadi soket untuk karena ini kan lampunya sudah dirubah ya temen-temen ya jadi sudah tidak pakai lampu orinya jadi sudah dirubah nah disini soketnya ini berkarat nah coba teman-teman lihat nah jadi ini disambungkan ke sakla ini ya ini soket yang aslinya orinya nah soket lampu langsung ke bawah lampu kan nah dia kan terhubung ke sini nih ke terminal yang ini nah ini tuh berkarat jadi ini permasalahannya kotor di terminalnya nah jadi kalau teman-teman teman-teman misalnya mengalami permasalahan yang sama coba aja dulu ya cek yang bagian-bagian sini yang mudah maksudnya jangan dulu teman-teman nanti maksudnya jangan nanti bingung harus buru-buru cepat panggil montir barangkali ini teman-teman mengalami permasalahan yang sama ya Nah karena ini kan udah dirubah ya lampunya ya jadi rubah jadi sudah enggak pakai lagi lampu orinya Nah jadi teman-teman cukup bersihkan saja terminal ini nanti kalau terminalnya ini sudah dibersihkan namun tetap tidak menyala juga teman-teman boleh mengecek views ya karena disitu juga ada views nah viewsnya itu bisa juga kotor ya atau mungkin juga putus tapi kalau misalnya viewsnya itu putus biasanya itu disebabkan karena ada terjadi short atau koslet ya Nah jadi ini caranya kita bersihkan aja teman-teman kita bersihkan pakai amplas kayak gini ini terminalnya kan yang teman-teman cowoknya kita bersihkan pakai amplas saja kita gosok ya sampai bersih karena kalau disini itu kotor atau kendor soket ceweknya kendor misalnya gitu ya maka ini nanti dia enggak akan nyala teman-teman artinya tidak terkoneksi dengan baik sehingga terjadilah permasalahan seperti ini Jadi kalau misalnya ini kan yang menyalakan sebelah kanan yang kiri kan enggak nyala Nah bisa juga kasusnya sama yang nyala kasus berbeda maksudnya yang sebelah kiri nyala yang sebelah kanan malah mati jadi coba dicek di bagian soket sini karena ini kalau dia misalnya memang nggak nyala ya pasti lampu pendek lampu jauhnya juga ikut nggak nyala ya temen-temen ya karena memang kotor jadi cirinya disitu aja Nah sekarang coba kita lihat Nah sudah kan Nah ini sudah nyala dua-duanya kiri dan kanan sudah normal kembali jadi hanya sepele ya sebetulnya tidak terlalu apa maksudnya rumit ya mengerjakannya Coba kita dim oke dim nyala ya Nah lampu dimnya juga nyala teman-teman Nah jadi seperti itu kalau untuk kasus di mobil ini ini aja sih permasalahannya tentu saja kalau lampu nganyala ada beda-beda ya kasusnya tidak selalu sama seperti ini hanya ini cara yang mudah kita untuk mengecek ini juga ada si kering kan yang saya bilang tadi nah si kering juga dicek Nah biasanya tuh kalau sampai berkarat begitu ini biasanya mobilnya ini habis dicuci nih biasanya terus soketnya juga itu kemasukan air kan Nah akhirnya jadi berkarat terus jangan dibiarkan lantungan kabelnya kalau bisa pakai kabel multis atau unslock Oke demikian sedikit informasi dari saya semoga bermanfaat salam sukses buat kita semuanya 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 Terima kasih telah menonton!